Kayak gini, kalian bisa lihat ya Siapa yang mau Bisa lihat Terima kasih telah menonton Sudah ketemu Terus langsung naik Sudah nyampe Terima kasih telah menonton 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 Aku pakai headset Terima kasih telah menonton Dan ini baru pertama kali lagi datang ke Taichung Cukup lumayan ya Sekarang 2022 Lumayan yang 2 tahunan Itu juga aku datang ke Taichung waktu pas pengambilan hadiah di di indeks di indeks, waktu ada acara apa ya acara CLT itu ya, pertama kali promosikan CLC yang ada di Taichung square, lantai 2 disana seperti apa keseruan aku, liburan di Taichung, sebenarnya ini bukan liburan ya, kalian juga udah tau seperti vlog-vlog aku sebelumnya aku tuh sebenarnya bukan liburan, jadi kalau liburan aku dikasihnya 2 hari dan kebetulan sekarang tadi cuma izin sih ngomongnya mau main ke tempat kakakku seperti apa keseruannya ikuti terus ya guys, kalian bisa aduh, ini cerah banget ya ini silo banget silo aduh gak apa-apa, aku mau masukin ke youtube makasih guys selamat menikmati guys ini jadi bakso viral viral banget di Taichung jadi kalau untuk pemesanan online itu gak bisa karena harus langsung datang ke sini kalau bisa lihat segede bayi segede kepala bayi ini pokoknya sangat rekomendasi eh aku aku suka terima kasih selamat menikmati ini jelas disini itu banget ya jadi ini sayurnya kalian bisa lihat ini sayurnya itu wow mantap banget guys sampai segede ini silau silau banget disini guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalian bisa lihat di Facebooknya yaitu Kedai Nyingteng ini 505 ratusnya cukup terjangkau dan aku enggak tahu ini gimana maksudnya saking gedenya ini langsung dari sinyalnya kakinarnya kan pasti nggak kedengeran ya guys soalnya jelas banget kayak gitu gimana ini gedenya gedenya kalian bisa lihat segede apa halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Fitri Helen guys disini tapi suaranya lumayan ini ya jadi ada musiknya kalian bisa lihat ini bakso yang viral banget kita itu nama kedainya itu kedai Nyingteng kalian bisa lihat di Facebooknya juga ada kedai Nyingteng dan setiap hari ini rame untuk pemesanan online aja sebenarnya enggak bisa loh aku udah sering banget pengen kosan ini tapi selalu bilangnya tuh nggak bisa ya kalau untuk wilayah Taipei atau di luar dari Taichung itu nggak bisa karena kalian bisa lihat segede apa sama muka aku bisa lihat bisa lihat ya dari muka aku aja segede apa ini aku nggak tahu di sampai nggak tega makannya jadi kayak gaya gaya-gaya mukbang kayak gitu ya kayak gaya-gaya mukbang kayak gitu tapi aku nggak tahu mulai awalnya sampai kayak gini sampai nggak tiga potongnya hai 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 aku tuh nggak suka pedet gaya-gaya sampai ini bisa lihat ya kalau kurang pedas ya maksudnya kalau kurang pedas bisa dibuyur kayak gini selamat menikmati nah jadi kalian bisa lihat aku gak bawa tongsis juga aduh mantap matur suun makasih jadi di dalamnya juga kayak gini kalian bisa lihat ya siapa yang mau bisa lihat wow siapa yang bawa udah ya udah cukup ya bikin kontennya aku bakalan kasih di deskripsi box alamatnya tapi aku baru bisa kasih review sekarang jujur ya aku aku iya bukan konten mukbang-mukbang kayak gitu jadinya terasa kayak bikin konten mukbang gitu ya guys nanti untuk lokali ini pintar besok malam ya setengah daya live-streaming live-streaming ya Allah aku gak doang terus gimana selamat menikmati di dalamnya seperti apa, seperti lapar di dalamnya seperti apa aja, kalian bisa lihat ya ini juga bakso-bakso granak, tapi di dalamnya banyak banget ini juga bakso sambal kayak gitu, mikir kalau aku sendiri tuh gak biasa makan-makanan pedes kayak gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seperti kemarin-kemarin aku nge-vlog di beberapa toko Indonesia terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati semakin sore semakin banyak kalian udah bisa lihat terus mukaku merah-merah kayak gini menas banget kalian bisa lihat karena sebenernya konten aku bukan konten bukhon ya guys jadi aku sebenernya gak biasa makan disini boleh boleh mau makan disini tunggu nanti kalau udah dateng ya aku pisahin ya mungkin kalian suka banget ya sama konten-konten mukbang tapi dulu ya aku kontennya tuh bukan mukbang jadi kalian bisa lihat masih rame sore masih rame banget nih di belakangnya kayaknya si bikin konten langsung di belakang itu ya di backgroundnya ini hitam bisa lihat tapi aku udah tep ini disini lama banget makannya karena pedes aku sen-sen-sen-sen-sen banyak banget kayaknya aku mau bakalan dengan ini biar gak kesorean sampai betah eventnya udah gak penasaran lagi dari kemarin-kemarin aku pengen banget aku ujipin bakso gugur alat kedai yang hitam sampai rela ya dari Taipei ke Naisem dengan bakso yang fair aku satu korsi banyak banget gede seperti kepala pada ibunya aku gak bawa tongsis juga karena emang ngedadak ya aku berangkat dari Taipei aja jam berapa tadi beli tiket aja itu setengah satu loh guys beli tiket aja setengah satu sampai sini setengah empat lalu guys sekarang aku pindah tempatnya jadi duduknya langsung ada background dari tempatnya sampai tengah kayak gini ya kayaknya tadi aku ngomong ini yang kemah hai 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 Halo guys thank you banget ini tadi baterainya habis jadi case dulu ya kita lanjut lagi Thank you banget buat kalian yang udah nonton vlog aku dari awal hingga akhir akhirnya udah keturutan pengen nyoba ya ini udah Akhirnya udah keturutan bisa makan bakso guyur di kedai Nyi Iteng Taichung Kelanan dari Taipei ke Taichung itu lumayan bolak-balik itu 6 jam Dan aku karena kan gak mau menyenyakkan kesempatan ya apalagi waktu kan terus berjalan Jadi aku coba untuk sekalian bikin konten Dan lumayan sih aku gak bawa ini guys aku gak bawa tongsi jadi kayak gini gak apa-apa ya masih jelas ya Tadi duduknya disana jadi gak dapet background kedai Nyi Itengnya Untuk kalian yang pengen tau lokasinya nanti aku bakalan taruh di deskripsi Lokasinya dimana Pokoknya deket dari stasiun Taichung Nah ini udah jam 6 sore kurang lebih aku lihat dulu sebenernya Jam 6 sore Kalo aku beli tiket sekarang nyampe Taipei kurang lebih jam 9 malem Kayak gitu Seru banget selama di Taiwan ini sudah kemana aja Aku bakalan terus explore walaupun masih minim peralatannya walaupun cuma pake hand on Oke gak masalah kita terus berkreasi berkarya Jika ada waktu kesempatan gunakan sebaik mungkin manfaatkan waktu Tapi aku gak tau ya setelah itu Aku bakalan terus ikut ikutan lomba atau enggak Karena aku bakalan fokus buat pulang ke Indonesia doain ya Semoga tahun ini Bos aku ngejinin aku pulang ke Indonesia 5 tahun cukup Thank you semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Jangan lupa share, like, komen di media sosial kalian Halo Halo sebentar lagi aku udah mau pulang ke Taipei Dan sekarang lagi menunggu pesanan kalian ya Karena biasanya kan aku pesan lewat Heimau Dan mumpung ada disini langsung di kedainya yang bikin penasaran Hehehe Wah yang rame banget tambah sore tambah malem tambah penuh Ya mudah-mudahan semoga kedainya hiteng semakin laris manis Lancar tersusahanya Sampai ini ya bisa bikin cabang-cabang di kota-kota lainnya Bukan hanya di Taicung Karena keminatnya itu banyak banget Apalagi untuk itu ya Pak Sogur yang barusan aku makan Itu keminatnya banyak banget Tapi mereka gak bisa untuk pemesanan di luar dari Taicung gitu Ya Udah sering banget pengen order Namanya Gak Sogur tapi gak bisa Untuk pengiriman lewat Cheven atau Heimau itu gak bisa Jadi aku cuma bisa pesan sate Bebek goreng Burung, burung, jara Banyak banget loh Disini pokoknya menunya itu komplit Selain pesanan yang biasa aku pesan di online Disini juga kita bisa makan seperti fraksmanan ya Seperti vlog-vlog aku sebelumnya yang ada di Itokotongkol Indonesia Yang biasa aku ngevlog sebelumnya Namanya siapa tadi? Disini ya, backgroundnya baru ya kan? Ya seperti ini Terima kasih masih terus belajar Sebagai youtuber pemula Aku gak pernah pakai yang Apa? Masih pakai handphone Edit-edit juga Alhamdulillah dari monetisasi sampai sekarang Aku sangat bersyukur ya Di majikan ini Mereka ngasih kesempatan aku untuk Terus berkarya dan Setiap aku ada lomba Ada lomba, ada pus Itu mereka selalu men-support Dan hari ini aku juga ngomong ke bos aku Kalau aku mau ngambil hadiah di Kedai Janteng Di lomba kemarin Dan sebelumnya kan Hari apa ya? Ada penyerahan hadiah juga dari pihak Gold Star Dan pas waktu Desember bisa Kakek aku lagi kritis itu juga Sempat menghadiri acara penyerahan hadiah Dan pengumuman pemenang grand final di KDI Yang tepatnya di Hotel Beleza Itu maunya Maaf belum sempet nge-upload ya Nanti kalian tunggu aja di vlog aku Setelah ini aku bakalan langsung edit Karena rumah yang ini yang bagus ya Dikruji Thank you semuanya Jangan lupa ini aku udah bawa tongsit Sampai krap Ameh Tambah sore, tambah rame, tambah penuh Aku udah banyak banget bikin vlognya di HP 1 Jangan lupa ya Jangan lupa ya subscribe Jangan lupa mampir pada mampir di Kedai Jiteng Si tetehnya, si bu Oke yuk Oke yuk Maaf nih nanti ya gak pake maser loh Jangan nuntut ya Hehehe Rame penuh Gapet urutan nih guys Dari Taipei ke Taipei ke Taipei Tempatnya luas, makanannya banyak banget ya, mantap. Terus satu, biasa. Ini habis, ah. Dapat hong pao. Cincang sama pasar Jeletet, pasar Cekeraja. Itu pun gak ada yang kecil, ah. Oh, yang kecil. Habis, ah. Boleh kan? Mohon, belum Imlek, udah dapet hong pao. Harus mohon, Nyai. Ini menigelis kita. Ini, gelis. Ini kameran aja. Yuk, sini. Oke. Admin. Ini, bosonya boso gede, oh. Gak apa-apa? Rp109. Tuh, udah dapet hong pao dari Nyai, Kedai Hiteng. Thank you. Ditunggu, ya. Ini siapa? Ditunggu lomba-lomba berikutnya. Sukses terus, kaunya buat Kedai Hiteng. Jangan lupa, jangan lupa kalian bisa follow semua medium sosialnya, loh. Ada di Instagram, Facebook, dan TikToknya. TikToknya itu Kedai Hiteng dan Nyai 077. Thank you. Jangan lupa ya di follow semuanya, ya. Di follow semuanya, head source-nya. Selamat, ya. Ya, makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa, jangan lupa, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Lokasinya, nanti aku bakalan taruh di deskripsi, blog-nya. Jangan lupa, kalian. Ini aku bikin video dikit aja ya. Buat lanjutin konten yang tadi. Ini suasana di depan stasiun Taichung. Seperti ini. Udah malem pun banyak yang nongkrong ya. Seru. Kapan lagi kan bikin konten di sini? Soalnya jarang-jarang aku ke Taichung. Ini juga karena posisinya ngambil hadiah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sekarang udah di depan stasiun Taichung. Semuanya udah beres ya. Acara penyerahan hadiah juga udah selesai. Kalau nggak ada kepentingan untuk ngambil hadiah, sumpah aku sebenernya males banget ya karena jauh. Tapi suatu kebanggaan bisa ke sini lagi setelah 2 tahun yang lalu. Setelah 2 tahun yang lalu aku belum pernah ke Taichung lagi. Dan sekarang udah nyampe di sini. Dan sekarang kurang lebih pukul berapa ya? Jam tujian mungkin ya kurang lebih. Nanti sampai Taipei kurang lebih jam 10 malam. Doain ya teman-teman. Semoga selamat sampai tujuan. Tidak ada suatu halang-halang apapun. Thank you. Sekarang waktunya pulang ke Taichung. Teru nggak? Karena biasanya aku ngoblog kalau nggak di Taichung di Hualien. Dan sekarang posisinya lagi ada di Taichung. Teru ya. Teru juga ya. Guys, soalnya kalian ikuti terus vlog aku. Jamin kalian bakalan tahu peseruan apa sih yang ada di Taichung. Jadi suasana malam juga rame. Masih banyak banget yang brown. Susah, aku nggak botong sis. Ini dapat oleh-oleh juga dari sedai. Slow. Oh. Ku Nafar. Ku Nafar. Ku Nafar Ku Nafar. Ku Nafar nah ini termasuk salah satu icon icon nih Taichung lucu ya ini bukan dan Squid Game udah lagi guys rome di Taichung karena kebiasaan aku kan bikin vlognya tuh di sekitar Taipei terus dan walien mungkin kalian bosan ini aku baru kesini lagi ya setelah 2019 yang lalu selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton